Seluruh pertanyaan telah dibocorkan namun ternyata menurut Ketua KPU yaitu Arief Budiman bahwa tidak semua pertanyaan yang diajukan dalam debat Capres-Cawapres dibocorkan. Ada sebagian pertanyaan yang tidak dibocorkan kepada kedua pasangan calon dan pada debat Pilpres 2019 ini akan terjadi keseruan karena debat antara dua paslon akan atau sudah akan terjadi di awal segmen. Kita lihat informasinya. Ini akan sedikit berbeda dengan dulu. Sekarang debatnya jauh lebih terasa alur debatnya karena sejak segmen pertanyaan itu sudah dijawab, ditanggapi, dan menjawab tanggapan. Itu sejak segmen kedua karena segmen pertama kan penyampaian visi-visi. Jadi sejak segmen kedua sampai dengan segmen kelima itu sudah terasa debat. Beda dengan dulu. Kalau dulu itu kan awal-awalnya hanya pertanyaan, pertanyaan. Kalau sekarang sejak awal sudah debat. Nah, kemudian dari empat debat, kalau pertama kan penyampaian visi-visi. Kemudian segmen yang ke-enam itu kan closing statement. Nah, di sini ini itu juga terbagi dua. Berimbang sebetulnya. Segmen dua dan tiga itu pertanyaannya dari panelis. Segmen empat dan lima itu pertanyaannya dari masing-masing kandidat. Jadi kalau publik mengatakan, loh ini kan seperti guyonan, seperti ini. Tidak. Karena pertanyaannya itu ada yang berasal dari masing-masing kandidat. Itu pertanyaan tertutup. Dan bahkan di segmen dua dan tiga, yang katanya KPU membocorkan, bukan membocorkan. KPU memberikan kisi-kisi 20 pertanyaan. 20 pertanyaan. Tetapi nanti mereka juga tidak tahu yang akan ditanyakan itu pertanyaan nomor berapa. Apakah yang nomor satu, nomor tiga, nomor sepuluh, nomor dua puluh. Kan mereka juga nggak tahu. Jadi mereka memang betul-betul harus memahami, bukan menghafalkan. Memahami persoalan-persoalan terkait dengan hukum, ham, korupsi, dan terorisme. Saya membayangkan ini justru lebih terasa debatnya dibandingkan desain random debat-debat sebelumnya. Ya kita lihat nanti apakah akan terjadi keseruan perdebatan tersebut. Namun di pagi ini kita akan membahas selain persiapan kedua pasangan calon, kemudian kesiapan dari lokasi tempat debat pertama. Kita juga membahas seberapa efektifkah debat terbuka ini kemudian mengenai temanya. Yaitu hukum, ham, korupsi, dan juga terorisme. Langsung bersama tamu-tamu yang telah hadis ini. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yaitu Bapak Reflie Harun, yaitu ahli hukum Tata Negara di Universitas Taruman Negara. Selamat pagi. Oke, dan kemudian Bapak Amsori dari anggota tim kampanye Jokowi Maruf. Selamat pagi. Waalaikumsalam, dan kemudian Ustaz Haikal Hasan, yaitu sebagai anggota tim pemenangan Prabowo Sandi, dan juga juru kampanye, dan juga juru debat. Betul ya? Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya langsung saya ke Pak Reflie nih, kalau melihat. Kalau melihat dari pertanyaan pertama tadi, seberapa efektifkah debat terbuka ini, khususnya dalam perolehan suara? Gimana menurut Anda? Kalau tidak ada kejutan yang berarti, menurut saya tidak efektif. Kalau tidak ada kejutan? Ya, karena begini. Sebenarnya kan, kalau kita lihat survei misalnya, yang namanya undecided voters itu, tidak banyak. Kurang 15 persen, di bawah 15 persen. Kalau misalnya, marginnya itu narrow, kecil, tentu ini akan berpengaruh secara signifikan. Tapi kalau marginnya lebar, agak susah memang. Tetapi yang ingin saya katakan adalah, sebenarnya debat-debat seperti ini, kalau sudah terlalu lebar itu agak susah. Tetapi yang ingin saya katakan, kalau ada kejutan yang berarti, bisa jadi konstelasi bisa berubah secara drastis. Tapi kejutan ini dalam arti perdebatan yang sengit, atau kejutan dalam arti konten dari sisi penjawabannya? Bisa jadi dari konten ya, misalnya gini, saya ingin mengatakan begini, kalau misalnya pasangan calon, punya performance yang baik dua-duanya, maka kemudian bisa jadi, tidak banyak berpengaruh pada, ini analisis ya, berpengaruh pada konstelasi elektabilitas. Tapi kalau ada salah satu pasangan calon, yang katakanlah, membuat kesalahan fatal, di dalam debat, dan itu isu yang sangat sensitif misalnya, dan kemudian bisa dipersepsikan masyarakat, sebagai hal yang sangat-sangat buruk misalnya, bisa jadi misalnya dia bisa terjerembab. Nah inilah sebenarnya yang saya merasa, kedua pasangan ini, kelihatannya berhati-hati di sana. Salah satunya mungkin KPU dalam tanda kutip juga melindungi, agar tidak terjerembab itu dengan, memberikan gambaran kisi-kisi, dan juga saya kira berangkali teknik dalam debatnya. Saya sebenarnya menginginkan bahwa, kalau ada debat seperti ini ada spontanitas, karena spontanitas itulah yang kita tunggu sesungguhnya. Tapi kalau tailor made sudah disiapkan dari awal, pertanyaannya sudah ada kisi-kisinya, jawabannya sudah disiapkan, saya kira tidak akan ada kejutan-kejutan yang berarti. Meskipun tadi dijelaskan bahwa ini akan diacak, tidak semua yang dibocorkan tentu akan ditanyakan misalnya. Ya, tetapi kan tidak semua dibocorkan, tapi kira-kira kita sudah punya gambaran, apa yang bakal ditanyakan. Kecuali kalau on the spot, kalau on the spot seperti itu, misalnya panelisnya diberikan kesempatan, untuk menggali on the spot, itu bisa ada kejutan-kejutan. Tapi kita ini kan masyarakat distrust, masyarakat distrust society. Kalau kita misalnya diberikan kesempatan seperti itu, kita tidak percaya ada orang yang netral. Tidak percaya ada orang yang misalnya bisa berlaku adil terhadap dua pasangan calon. Maka kemudian yang terjadi adalah politik saling mengunci. Bahkan dalam penunjukan panelis pun, tidak setuju A, tidak setuju B, dan lain sebagainya. Padahal kan orang bisa dijelaskan dari track record-nya. Kan kira-kira begitu. Oke baik, saya coba tanya ke Pak Ansori sekarang. Mengenai efektif atau tidakkah debat ini bagi elektabilitas, tapi bagaimana tim Jokowi Ma'aruf melihat hal ini. Khususnya dengan konsep yang telah diubah tentunya dibandingkan dengan pilpres yang lalu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang untuk menarik elektabilitas suara, untuk tim pemenangan saat ini kan soalnya terulang kembali pilpres pada saat 2014 yang lalu. Cuma dengan frame. Apa yang dikatakan Prof. Repi tadi, sebenarnya memang kenapa dibuatkan kisi-kisi, agar persoalan tersebut tidak mengarah ke yang lain. Jadi perlu juga kisi-kisi yang nyata agar bahasan-bahasan itu ada batasan-batasan. Tidak mengaur, tidak membaur dan tidak bias ke arah yang tidak jelas. Nah, untuk mengenai suara misalnya. Kita tidak melihat dalam hal ini hanya pasangan 01-02. Betul apa yang disampaikan, kita juga ada melihat yang masa abstain. Undecided followers tadi ya? Iya. Artinya bagaimana peluang suara tadi, prosentasinya kemana. Saya yakin untuk suara nasional itu sekitar 70% untuk 01. Namun, untuk generasi yang new, yang milenial, ini kan suatu masa yang tadi tidak percaya. Mungkin dulu ada yang namanya politik identitas, yang saat ini sudah tidak dihiraukan lagi. Akhirnya sudah tidak dianggap. Namun hal ini, apapun pasangan calon 01-02 nanti disampaikan di debat, ada beberapa frame-frame yang di-grassroot, dimainkan. Sudah, kita tidak percaya sama 01, mau ngomong apapun tidak percaya. Ada juga seperti dulu 02, mau ngomong apapun tidak percaya. Artinya, ada juga di desa-desa, di daerah, memang sekarang tidak percaya dengan debat misalnya. Berarti orang-orang inilah yang mungkin bukan merupakan target dari pasangan 01, khususnya dari debat ini? Iya, artinya kerja keras kita ke situ. Suara tadi yang namanya floating mesh, atau suara mengambang, atau swing mesh. Kerja kerasnya? Kerja keras. Jadi, berarti debat bukan masuk kategori kerja kerasnya berarti ya? Kerja keras hanya sebagian. Hanya bagian dari itu. Masih ada kerja-kerja yang lain, kerja nyata. Karena teori 01 adalah kerja, kerja, kerja. Oke. Pak Ustaz, kalau melihat dari kesiapan tim 02, lalu kembali ke pertanyaan tadi. Efektif atau tidakkah, atau seberapa jauh Prabowo Sandi menilai debat ini bisa menguntungkan, khususnya untuk perolehan suara? Baik, Mas Rami. Dan Assalamualaikum. Dan juga Pak Ansari dan Prof. Harun. Pertama, sebenarnya saya mau bertanya dengan KPU kalau hadir. Yang dibocorin itu kisi atau bocoran soal sih? Soal tadi? Iya dong. Kalau kisi-kisi seperti kita jaman SMA, ada kisi-kisi. Kan satu buku, pelajarin segini. Selesai, sudah-sudah. Lalu sekarang berubah lagi. Dari kisi-kisi menjadi bocoran. Lalu kalau bocoran berarti persis letter luck. Kalau orang Betawi bilang, orang Betawi Belanda bilang letter lucknya itu kayak apaan? Apakah persis enggak? Keliatannya persis. Kalau Pak Arief tadi bilang, bahwa sekitar 20 pertanyaan yang diberikan. Dari berapa? Yang diberikan 20 pertanyaan. Dari berapa yang dibocorin? Tapi yang dipilih nantinya, nah itu nanti tidak dikasih tahu. Jadi kita terus disuruh ngeraka-reka. Enggak tidak semua. Kalau tidak semua dari 20 pertanyaan, bisa jadi 19 dibocorin. Juga kalimatnya enggak semua. Gimana Prof? Jadi ini kalimat hukum dimain-mainin terus-terusan. Jadi apalagi kalau kita merangkai ya, merangkai ya. ini bukan untuk mempermalukan salah seorang calon. Retorika itu kelihatan sekali. Yang sudah bekerja siapa? 01 atau 02? Yang sudah bekerja. Yang sudah bekerja siapa? Jadi maksudnya KPU untuk jangan mempermalukan siapa kira-kira? Jadi kalimat-kalimat seperti itu, membuat rakyat ini bertanya, mikir, ah jangan-jangan KPU enggak netral. Jadi KPU sendiri yang membuka peluang untuk dikatakan tidak netral. Sehingga debat ini menjadi kurang greget. Kenapa? Karena dari awal telah terjadi mindset di rakyat. Bukan saya ya. Ini saya mengatakan, saya sebagai surveyor, saya sebagai ustaz, saya sebagai, bukan ustaz lah, aneh cuman provokator kata orang. Jadi saya keliling, saya bertanya, itu ada di masyarakat yang mengatakan bahwa KPU itu tidak bersikap netral. Karena KPU sendiri sering melontarkan blunder-blunder. Sebelum saya lempar mengenai hal itu ke Pak Refi ya. Terakhir tadi Pak Prof bilang, mengatakan kejutan. Baru ada, saya setuju banget. Kalau enggak ada kejutan, akhirnya tayar-layar masih gitu loh. Tapi mengenai efektif atau tidakkah, lalu seberapa jauh tim Prabowo-sahid melihat hal ini, bagaimana? Kalau, apa ya, efektif kalau ada kejutan, tidak efektif kalau itu seperti taylor made yang sudah disetting. Siapa target pemilih tentunya, yang akan melihat debat ini menurut versinya pasangan 02? Nah, karena sosial media telah menjadi raja, bukan mainstream, dan survei terakhir, 192 juta orang pakai handphone, maka apabila ada kejutan, ini sangat efektif untuk mempengaruhi orang-orang yang pemegang gadget. Oke, baik. Kita break dulu, kita akan lanjutkan. Saya akan di lempar pertanyaan yang tadi, menjadi pertanyaan khususnya mengenai KPU. Sesaat lagi, tentunya kami akan kembali setelah juda pariwara berikut. selamat menikmati. Selamat menikmati.